Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini Kita mau membawa hati kita Kita mau membawa penyembahan kita Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan Karena dia sudah begitu baik dalam hidup kita Amin Mari kita naikkan penyembahan kita Mari kita siapkan hati kita Haleluya Kau mau menyembahmu Tuhan Haleluya Aku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Bapakku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ku percayakan Tuhan Kau selalu 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 Ajar berkata Perbuatan Kau selalu 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 Tau usah ku takut, sebab kau sertaku Tau usah ku nikmah, kau di dalamku Tau usah ku ceman, kau menghiburku Saat ku lemah, kau ku abdu Ku nyanyi Alleluia Ku nyanyi Alleluia Sungguh kau hebat, ajaib berkata Perbuatanmu Ku nyanyi Alleluia Ku nyanyi Alleluia Sungguh kau hebat, ajaib berkata Perbuatanmu Ku nyanyi Alleluia Ku nyanyi Ku nyanyi Alleluia Ku nyanyi Alleluia Tau usah ku takut, sebab kau sertaku Tau usah ku bimbang, kau di dalamku Tau usah ku ceman, kau menghiburku Tau usah ku lemah, kau tuanku Tau usah ku lemah, kau tuanku Tau usah ku lemah, kau tuanku Perbuatan Perbuatanmu Perbuatanmu Berbuah takut Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Adat berkata Berbuah takut Di hidup Di hidupku Tuhan Di hidup Oh di hidupku Di hidupku Alleluya Baik Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafat Bapak kami berterima kasih buat segala penyertaan dan lawatanmu Kami saatnya berdoa buat gembala peminah kami Bapak Pendeta Insur Niko Besar dan keluarga besar Berikan kesehatan dan kekuatanmu Serta pengurapanmu Dan juga keempat wakilnya Tuhan berikan kesehatian Kami berdoa juga untuk semua ketua rayon dan CK Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu Kami juga menyerahkan khususnya gembala CK II Ibu Pendeta Lydia Besar dengan wakil-wakilnya Besar semua gembala dan jemaat di CK II Kiranya engkau senantiasat Mengurapi dan memakai dengan luar biasa Terkhusus kami berdoa untuk gembala kami Bapak Pendeta Immanuel Setopo Besar dengan keluarga besar Kau berkati Tuhan pakai menjadi teladan dan berkat Buat kami serta banyak orang Kami berdoa juga buat wakil gembala kami Bapak Wisnu beserta dan keluarganya Tuhan berkati lindungi dengan luar biasa Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia Kami nyatakan damailah Indonesia ku Virus Corona diam dan tenanglah Ekonomi bangkit Kami berdoa buat khususnya Presiden kami Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan Dari Bapak untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana Juga kepada Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MPR, TN, Lipori Kehakiman dan Kejaksanaan Semua Tuhan jajaran yang ada Berikan semua bekerja dengan sehati Kami juga berdoa Tuhan untuk GBI, COG, ORU dan WIE Bapak kau pakai lembaga-lembaga ini menjadi saluran berkat Dan alatmu untuk memenangkan jiwa di seluruh dunia Kami percaya Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Kami berdoa untuk generasi Yeremia yang segenap hati cinta mati-matian kepada Tuhan Yang hidup dalam kekudusan serta berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami juga menyerahkan jemaat di GB Home Tuhan sembuhkan dan yang sakit Kau kuatkan yang lemah, hibur yang susah Setiap masalah Tuhan beri jalan keluar Biarlah setiap jemaat terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan Sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Maranata datanglah Tuhan Yesus Amin Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari minggu pukul 11 siang Ibadah bersama dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Ibadah akan disertai dengan perjaman kudus Jemaat dipersilahkan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing Roti dapat diganti dengan biskuit Anggur dapat diganti dengan sirup Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu Untuk masuk kehadirat Tuhan di rumah masing-masing Berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus Kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas KUL Yang dilaksanakan setiap hari Kamis KUL dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Silahkan menghubungi Bapak Catur di nomor 0857-1550-2817 Untuk mendapatkan undangan Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376-07376 atas nama GPI Palem Galaksi Persembahan misi dan diakonia BCA 073-073-6789 atas nama GPI Palem Galaksi Pembangunan rumah Tuhan BCA 073-05-07305 atas nama GPI Palem Galaksi Sebelum kita memberi terlebih dahulu kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih engkau telah memberkati kami sampai saat ini Dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kami GPI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer Persembahan ke rekening GPI Home Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan Tuhan Yesus memberkati Salam semua Pada Voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas tentang integritas ilahi Versus integritas duniawi Hermann Goring adalah salah satu pemimpin militer dan politik Yang sangat setia kepada Hitler Pada masa Nazi Jerman Kesetiaannya sangat besar Sehingga apapun yang Hitler perintahkan Ia kerjakan Dan apa yang Hitler percayai Ia pun percayai Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi Secara standar dunia Goring bisa dikatakan berintegritas Karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler Termasuk dalam melakukan kekejaman Namun Apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi kata integritas adalah Mutuh Sifat Atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan Sedangkan Menurut Oxford Online Dictionaries Integritas adalah kualitas kejujuran Dan memiliki prinsip moral yang kuat Keadaan yang utuh Dan tidak terbagi Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster Integritas adalah sebuah istilah teologis Untuk menunjukkan kemurnian Dan kejujuran Sebagai mana manusia diciptakan Dalam gambar dan rupa Allah Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa Dalam konteks etika Kristen Integritas adalah ketaatan dalam prinsip Dan karakter moral Yang dibentuk oleh hati Nurani Kristiani Beberapa hal yang perlu digarisbawahi Dari definisi integritas ini Adalah bahwa seseorang dikatakan Berintegritas Jika gambar dan rupa Allah Pulih di dalam hidupnya Dan juga bahwa integritas itu Dibentuk oleh hati Nurani Kristiani Hati Nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral Yang bersumber dari Allah sendiri Dengan demikian Kita harus terus melekat kepada Allah Agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris Disebut sebagai image Yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin Imago Yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa Dari pengertian ini Kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas Adalah manusia yang memiliki keserupaan Dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral Dengan kualitas seperti Allah Berbicara tentang integritas ilahi Contoh terbaik di Alkitab Tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus The man of integrity Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Tercatat di dalam Yohanes 7 Ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11 Yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah Dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat Yang menghargai kehidupan si perempuan Sekaligus menegur para ahli Taurat Yang hafal akan hukum Musa Tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut Yang adalah kasih Kita dapat mempelajari dua hal Yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus Pertama, murni Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu Sesuai dengan hukum Musa Yesus tidak membela dosa perempuan itu Dengan mengatakan ia tidak bersalah Sebab jelas ia bersalah Ada kemurnian hati nuran Yesus Yang sama dengan hukum Allah Yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga Kedua, jujur Artinya, kualitas dalam mempraktekan kemurnian hukum Allah Dengan karakter Allah Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut Namun, karakter Allah adalah kasih Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu Pengampunan itu pun mengalir Sehingga perempuan itu dipulihkan Pengampunan yang Yesus berikan Bahkan sampai mengorbankan dirinya Di atas kayu salib Bagi perempuan itu Dan bagi kita semua Inilah karakter ilahi Yaitu kasih Sehingga, dapat disimpulkan Integritas ilahi adalah kemurnian Sesuai dengan firman Allah Dan kejujuran dalam mempraktekannya Yang disertai dengan karakter ilahi Disini jelas Bahwa integritas ilahi Lebih tinggi daripada integritas duniawi Dari sisi sumber acuan moral Dan keseluruhan cakupan prakteknya Dalam kehidupan Integritas ilahi Hanya dimungkinkan untuk dihidupi Apabila kita senantiasa bersekutu Dan mengenal Allah secara pribadi Saudara Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami Silahkan cek link yang ada di atas Atau scan QR code yang tersedia Salam integritas Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Berita bagi kakiku Janjimu Terang bagi jalan-jalanku Kebenaranku Menentukan setiap hari Ku menantikanmu Beri kekuatan beramu Ku kan terbang Tinggi di awal Bersamamu dalam kemuliaan Berjumatmu sedih menopang Kukan aman dalammu Tuhan Sama-sama kita katakan Firmanmu Tuhan Bisa bagi kakiku Janjimu Terang bagi jalan-jalanmu Kebenaranmu Menentu setiap hari Ku menantikanmu Beri kekuatanmu Sama-sama kita Bukan tangan kita katakan Bersamamu Tinggi di awam Bersamamu Dalam kemuliaan Berjumatmu Jadu menopang Kukan aman Bersamamu Kukan terbang Kukan terbang Bersamamu Kukan aman Dalammu Tuhan Selamat menopang Selamat menopang Tuhan terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu pada kami Kalau kami masih diberi kesempatan Untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Kalau saat ini kami mau mendengarkan Firmanmu Berikan hikmatmu pada kami Supaya apa yang kami dengar Dapat tertanam dalam hati kami Bertumbuh Bahkan berbuah dalam kehidupan kami Sehingga kami menjadi pelaku firmanmu Dimanapun kami berada Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat tembak telah Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikanmu Mengalir puasa Dari tempat mahal tinggi Bapak engkau mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Kau akan tenang Bersama-Mu Bapak Bapak kau mendengar Seruan hatiku Tak pernah kau lepaskan Tak pernah kau lepaskan Dari kasihmu Lewat tembak telah Tuhan Kau temani aku Ruhmu bekerja selalu Untuk kebaikanku Mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Bapak engkau mulia, tahu hadir di sini Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Kukan tenang bersamamu mengalir Mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Bapak engkau mulia, tahu hadir di sini Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Kukan tenang bersamamu mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Bapak engkau mulia, kau hadir di sini Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Kukan tenang bersamamu mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Bapak engkau mulia, kau hadir di sini Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Kukan tenang bersamamu mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali Saya percaya saudara ada dalam keadaan sehat Diberkati Tuhan Dan di dalam perlindungan Tuhan Kita ada hari ini, kita boleh beribadah bersama-sama Hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita Hari ini saudara, saya mau mengajak saudara membaca Dalam Yohanes pasal yang pertama Ayat 36-41 Begini bunyi firman Tuhan Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata, lihatlah anak domba Allah Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu Lalu mereka pergi mengikut Yesus Tiga lapan Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat bahwa mereka mengikut dia Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi Artinya guru Dimanakah engkau tinggal? Tiga sembilan Ia berkata kepada mereka Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat Dimana ia tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama Dan dia Waktu itu kira-kira Pukul 4 Salah seorang dari keduanya Yang mendengar perkataan Yesus Itu Yaitu Yohanes Lalu mengikut Yesus Adalah Andres Saudara Simon Petrus Andres mula-mula bertemu Dengan Simon Saudaranya Dan ia berkata Kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Saudara Dari beberapa ayat firman Tuhan ini Kita mau Melihat satu hal Kalau kita baca Ayat yang ke 36 Dan 37 Tadi Saudara Setiap orang Yang hidup Di atas muka bumi ini Harus Punya sikap hati yang benar Dalam mengikut Yesus Setiap kita Mau mengikut Yesus Kita harus Mempunyai sikap hati yang benar Untuk mengikut Yesus Itu sangat diperlukan Untuk hidup ini Supaya kita mengalami Rencana dan kehendak Tuhan Terjadi maksimal Dalam hidup kita Gimana caranya Di dalam ayat 36 37 ini Kita beri Satu Namanya Cari Sumber yang tepat Saudara Cari sumber yang tepat Kalau saudara Mau hidup Di dalam mengalami Rencana dan kehendak Tuhan Kita harus Ketemu Dengan sumber Yang tepat Jadi Hal pertama Yang perlu kita temukan Adalah sumbernya Jangan kejar Sekedar hanya berkat Berkatnya Tuhan Kalau kita tidak pernah Bertemu dengan sumbernya Itu sangat berbahaya Kenapa? Karena tanda-tanda heran Dan ajaib Bisa hilang Lalu saudara Tanda-tanda heran Dan ajaib Mujisat Dan tanda ajaib Itu Saudara Setan-setan pun Bisa memberikannya Jadi saudara Sangat perlu Kita hari-hari ini Mencari sumber Yang tepat Untuk hidup kita Cari sumber Yang tepat itu Nah saudara Di kisah ini Diceritakan Dua orang murid Yohanes Pembaptis Akan menjadi calon Murid-murid Yang pertama Daripada Yesus Sehingga ketika Yesus lewat Yohanes Pembaptis Langsung berkata Lihat Anak domba Allah Dengan kata lain Yohanes Pembaptis Ini mengatakan Ini loh Orangnya yang benar Jadi saudara Saya mau berkata Kepada saudara Seorang messenger Seorang pemberita Injil Seorang Hambat Tuhan Harusnya punya sikap Seperti Yohanes Pembaptis Ini Dia harus Menghantarkan Orang Kepada Tuhan Yesus Sumber yang benar ini Bukan membawa Orang itu Kepada dirinya Mengkultuskan Individunya Tapi Tapi membawa Orang lain Yang dia bawa Itu Bukan ke dirinya Tapi bawa Kepada Tuhan Yesus Makanya Seperti Yohanes Pembaptis Ini Ketika dia Lihat Yesus Dia langsung Bilang Lihat Anak domba Allah Dengan kata lain Yohanes Pembaptis Mau katakan Kepada Orang-orang Yang dia Injili Orang-orang Yang dia kabari Tentang Tuhan Dia mau katakan Inilah orang Yang benar itu Inilah sumber Keselamatan ini Dia menunjukkan Kepada murid-muridnya Inilah Dia Kalau sudah baca Di dalam Yohanes Pertama Ayat 36 Kedua murid itu Mendengar Apa yang dikatakannya itu Lalu mereka Menjadi Pengikut Yesus Jadi mereka Pergi Mengikut Yesus Ayat 37 Sudara Menjadi seorang Pelayan Tuhan Jangan Kakut Untuk Orang Yang kita Bawa Menangkan Bagi Tuhan itu Kalau dia Lebih sungguh-sungguh Untuk mencari Tuhan Itu memang Tujuan kita Walaupun Dia akan Meninggalkan Kita Seperti Yohanes Pembaptis Dia tidak Peduli Dia mau Biarlah Tuhan Ditinggikan Aku Semakin Dikurang-kurang Ini Hambat Tuhan Yang benar Sudara Ini Hambat Tuhan Yang benar Yang membawa Orang Kepada Sumbernya Membawa Orang Kepada Tuhan Yesus Bukan Bawa Kepada Dirinya Sendiri Siapa Siapa Yesus Menurut Sudara Hari ini Saya mau Ajak Sudara Lihat Dari Sisi Murid-murid Ini Ada Banyak Orang Sudara Mengira Yesus Itu Hanya Tukang Londri Dosa Kalau Berbuat Dosa Cari Yesus Kalau Tidak Berdosa Tidak Usahlah Cari Yesus Yesus Juga Kadang-kadang Dibuat Ya Sudara Seperti Orang Dukun Kalau Sakit Baru Cari Tuhan Yesus Ya Kalau Flu Flu Dikit Masih Ada Obat Biasa Kalau Sakit Berat Cari Tuhan Sungguh Sungguh Bila Perlu Semua Orang Yang Kita Temui Ajak Doain Doain Minta Pengurapan Minta Didoakan Kalau Bisa Tumpang Tangan Sedara Mungkin Ada Lagi Yang Melihat Yesus Jadi Tukang Sulap Kalau Perlu Uang Ya Wah Pada Waktu Lihat Rekening Cash Flownya Udah Mulai Kacau Cari Yesus Lalu Seolah Abradakabra Abracadabra Rekening Tadinya Yang udah Merah Langsung Jadi Biru Bukan Hanya Jadi Biru Jadi 12 Digit Mantap Gak Ada Juga Orang Berpikir Bahwa Yesus Itu Seorang Banker Kalau Udah Perlu Tinggal Datang Ke Yesus Karena Yesus Itu Seperti ATM Kalau Butuh Butuh Uang Cari Aja Yesus Sedara Begitu Banyak Orang Orang Kristen Ini Seperti Yang Demikian Ini Pada Waktu Butuh Cari Tuhan Yesus Waktu Susah Cari Tuhan Yesus Jadi Kalau Cari Tuhan Yesus Gak Ketemu Gimana Gini Jawabannya Sudara Kalau Gak Ketemu Dengan Tuhan Yesus Orang Orang Begini Dia Akan Cari Wakilnya Wakil Tuhan Yesus Wakil Tuhan Yesus Siapa Ya Gembala Sudara Kita Gak Bisa Nyalain Juga Sih Kadang Saking Panik Ada Orang Yang Datang Ke Gereja Lalu Memanfaatkan Belas Kasian Dari Anak Anak Tuhan Ya Sudara Gak Ketemu Wakilnya Tuhan Ya Pokoknya Teman Temannya Tuhan Juga Boleh Karena Apa Mereka Tahu Persis Kelemahan Sudara Sebetulnya Bukan Kelemahan Dia Tahu Persis Bahwa Orang Kristen Itu Diajarkan Firman Tuhan Untuk Hidupnya Berbelas Kalisian Betul kan Sudara Sudara Dan saya Diajarkan Hidup Berbelas Kasian Jadi Sudara Kalau mau Cari Demikian Ya Kita Kita Mesti Cari Ke Gereja Banyak Orang Berbelas Kasian Sudara Motivasi Sudara Gak Benar Ini Namanya Gak Benar Sudara Bukankah Sudara Di Sekeliling Kita Banyak Orang Seperti Ini Yang Menyalah Gunakan Kata Kata Saling Menolong Saling Peduli Kita Harus Hidup Saling Kasih Mengasihi Sehingga Dia Memanfaatkan Ini Untuk Kepentingan Dirinya Sendiri Kalau Andai Kata Wakilnya Tuhan Teman-teman Tuhan Itu Kurang Memberi Dia Apa yang Dia bilang Wah Jadi orang Kristen Kok Gak Ada Kasih Jadi Gembala Kok Gak Ada Kasih Kenapa Sudara Karena Memang Mentalnya Itu Sudah Mental Minta-minta Sudara Ada Atau Tidak Ada Masalah Ayo Tetaplah Libatkan Tuhan Dalam Setiap Aspek Kehidupan Kita Jangan Sampai Kalau ada Masalah Baru Cari Tuhan Enggak Ada Masalah Sudah Tenang-tenang Sudara Enggak Cari Tuhan Ditanya Kemana Oh Sibuk Ini Itu Sudara Pernah Sudara Berpikir Bahwa Orang Ini Seolah Kalau Mau Masuk Surga Tuhan Berikan Masalah Yang Besar Kenapa Kalau Ada Masalah Baru Dia Sungguh Sungguh Sudara Bisa Setiap Acara Ibadah Dia ikuti Tapi pada waktu selesai masalahnya Goodbye Tuhan Yesus Aku udah gak perlu Saudara ayo hidup ini Mau apapun Saudara mari kita tanya Tuhan dulu Itu artinya Kita jadikan Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru selamat Hidup kita secara pribadi Ini yang pertama Jadi cari Tuhan Menjadi sumber Kedua orang murid Daripada Yohanes ini Dia pada waktu diberitahu Ini loh Anak domba Allah Dia langsung saudara datang ke Sumbernya Yang kedua Kalau saudara Ini hidup Menjadi orang yang Dicari Tuhan Hari-hari ini Saudara harus tahu persis Siapa yang saudara cari Gimana caranya Kalau saudara lihat Ayat yang ke 38 Dari Yohanes Pasal yang pertama Itu ditulis gini Tetapi Yesus menoleh ke belakang Ia melihat mereka Ia melihat mereka Mengikuti dia Lalu berkata kepada mereka Apa yang kamu cari Kamu cari apa Saudara sekarang ini Tuhan juga sedang Menoleh kepada kita semua Kamu sedang cari apa Kata mereka kepadanya Kata mereka kepadanya Rabi Rabi itu Artinya guru Dimanakah engkau tinggal Saudara kenapa Murid-murid tanya Dimana engkau tinggal Karena murid-murid ini tahu Sudara Tahu apa Karena mereka tahu Apa yang mereka cari Sudara hari ini Menjadi orang Kristen Sudara menjadi jemaah Tuhan Menjadi anak Tuhan Katanya Tahu gak apa yang sudah cari Maka mereka bertanya Dimana engkau tinggal Kenapa mesti tanya Dimana orang tinggal Kenapa mesti tanya demikian Karena kalau sudah tahu Dimana Yesus tinggal Ya Karena kalau mereka tahu Dimana Yesus tinggal Maka mereka bisa Mengalami keintiman Mereka bisa intim Akrab dengan Tuhan Saudara Kalau orang berteman Sudah datang ke rumah Saling kunjung ke rumah itu Pasti saudara-saudara Dapat mengenal Lebih dalam lagi Murid-murid Yohanes Pembaptis Yang kemudian jadi Murid Yesus itu Mereka tahu Dan mereka mau Kenal Tuhan Bukan hanya mengenal Tapi kenal Tuhan Luar dalam bahasanya Kenal Tuhan secara mendalam Makanya mereka bertanya Rumahmu dimana Saudara banyak orang Kadang-kadang Kalau ditanya rumahnya dimana Tersinggung gak saudara Tersinggung saudara Karena Karena apa Karena tempat yang paling baik Untuk mengenal seorang Adalah rumahnya sendiri Jadi Bukan hanya rumahnya itu Baik Mewah Gedong atau apa Enggak Suasana rumahnya itu loh Omnya itu Saudara Kenapa Pertanyaan ini sangat penting Karena saudara Kita banyak melihat Orang Kristen itu Menjadi Orang yang Bisa lain di kantor Bisa lain Saudara Di gereja Di gereja Begitu alin Begitu Saudara Waduh Begitu Soleh Kalau perempuan Soleh Sampai Saudara Begitu Rupa Tetapi Saudara Sesampainya Di rumah Dia begitu Santai Banget Begitu Berbeda Sampai Kita bingung Kalau ke rumah Orang ini Kok Begitu Beda Ya Saudara Orang yang Ada di rumah Inilah Sebetulnya Kepribadian Yang sebenarnya Dari orang itu Murid-murid Yesus juga Demikian Mereka ingin Mengenal Yesus Dan Mengenal Sampai Pribadinya Yang di dalam Di rumah Dia gak mau Hanya sekedar Saudara Karena Dia tahu Mereka ini Hidup di dunia juga Murid-murid Yesus itu Ada Ada orang Saudara Coba Saudara Lihat di koran Dimana Merasa Miskin Saudara Minta-minta Dimana-mana Sampai mungkin Berbagai cara Kakinya diikat-ikat Dikasih Trasi Supaya Kelihatan Bau Apa-apa Saudara Tapi Saudara Kenyataannya Waktu dicek Di kampung Wow Saudara Rumahnya Dia punya Milyaran Bagi Saudara Hari ini Apakah Saudara Mau Diberkati Tuhan Mari Renungkan Dulu Saudara Ke gereja Mau cari Apa Mau cari Siapa Kalau Saudara Cari Hiburan Pak Ling Saudara Pulang Dapet Hiburan Belaka Yang Saudara Ingat Cuma Pemain Dram Ya Worship Leadernya Ya Saudara Hanya Ingat Semua Itu Tapi Begitu Ditanya Apa Isi Humbanya Gak Tau Karena Saudara Hanya Menikmati Apa Yang Bagian Daripada Ibadah Itu Apalagi Kalau Saudara Gereja Hanya Rasa Kewajiban Sungkan Nama Orang Sungkan Nama Teman Nama Nama Pendeta Nama Apa Saudara Saudara Ikut Ibadah Saudara Nggak Dapat Apa Apa Bisa Bisa Saudara Jadi Tukan Kritik Akhirnya Saudara Orang Lain Menikmati Pujian Penyembahan Saudara Menikmati Dengan Kritik Lagunya Kebanyakan Bahasa Rohnya Kelamaan Apaan Ini Akhirnya Saudara Hanya Menjadi Kristen Penghitung Waktu Kristen Penghitung Waktu Itu Saya Lebih Tepat Mengatakan Itu Tukang Timer Tukang Penghitung Waktu Orang Lain Berlari Saudara Kalau Ada Lari Marathon Gitu Saudara Ya Kan Itu Putar Keliling Saudara Dari Startnya Nanti Sampai Finish Pertanyaan Saya Penghitung Waktu Lari Enggak Saudara Enggak Dia Lihat Orang Lari Siapa Yang Sampai Finish Dia Yang Tekan Tomol Oh Sekian Waktunya Tapi Dia Lari Enggak Enggak Jangan Demikian Saudara Orang Lari Sampai Finish Masuk Orga Saudara Masih Tinggal Tempat Karena Saudara Ke Gereja Sudah Terpaksa Makanya Saudara Gak 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 Dapat Apa Jangan Jadi Kristen Timer Kalau Kegereja Cari Tuhan Maka Saudara Tidak Akan Peduli Siapa Penghormanya Saudara Tidak Peduli Saudara Mau Disapa Atau Enggak Kalau Saudara Gak Disapa Saudara Yang Menyapa Orang Lain Enggak Apa Ngeberkati Orang Lain Pokoknya Saudara Berkata Hari Ini Aku Mau Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Wah Ini Baru Mantap Saudara Motivasi Yang Menentukan Apa Yang Kita Dapat Waktu Kita Pulang Dari Ibadah Motivasi Kita Untuk Ikut Saudara Show Meeting Virtual Ibadah Kita Motivasi Kita Kita Mau Apa Mau Ketemu Teman Mau Kongkok Kongkok Dengan Teman Atau Kita Punya Motivasi Tuhan Aku Mau Berjumpa Dengan Engkau Mengalami Hadiratmu Mengalami Perjumpaan Dengan Engkau Secara Pribadi Kalau Sudah Datang Dengan Motivasi Cari Tuhan Seperti Ini Maka Tinggal Buka Hatimu Engkau Buka Hatimu Saya Percaya Walaupun Musiknya Ngek Ngek Kemana WL Nya Kemana Mana Nadanya Karena Kita Cari Tuhan Kita Mau Ketemu Tuhan Kita Pasti Dapat Sesuatu Daripada Firman Tuhan Walaupun Disampaikan Yang Paling Membosankan Sekalipun Sudara Yang Ketiga Ketika Mereka Datang Pada Tuhan Dan Tuhan Katakan Datang Dan Lihatlah Sudara Pengalaman Bersama Tuhan Itu Harusnya Bukan Hanya Kata Orang Kalau Ingin Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Maka Setiap Hari Datanglah Kepadanya Datanglah Saat Tuh Lihatlah Tuhan Bekerja Waktu Mereka Datang Kepada Yesus Yesus Katakan Datang Dan Lihatlah Jadi Kalau Orang Mau Ikut Tuhan Yesus Selalu Yesus Katakan Datang Dan Lihatlah Artinya Kamu Harus Punya Pengalaman Sendiri Kekristenan Itu Sedara Adalah Bukan Agama Bukan Hanya Dari Kata Orang Tapi Pengalaman Pribadi Kita Dengan Tuhan Ada Waktu Waktu Dimana Kita Tidak Tahu Mungkin Kita Terbentur Jalan Buntu Maka Orang Yang Intim Dengan Tuhan Yang Hidup Dipimpin Oleh Rokudus Dia Tahu Dia Tidak Akan Pusing Dengan Semua Itu Karena Tuhan Mengatur Karena Ada Waktu Dimana Dia Mengalami Hambatan Hambatan Itu Dia Hanya Datang Kepada Sang Sumber Yaitu Tuhan Yesus Dia Hanya Ingat Dia Hanya Datang Dia Alami Bukan Hanya Cerita Sehingga Dia Dapat Berkata Benar Tuhan Yang Kupercaya Ini Aku Melakukan Bagianku Tuhan Engkau Telah Melakukan Bagian Jadi Sedara Untuk Mengikut Tuhan Itu Tuhan Panggil Ayo Lihat Dan Alami Lihat Dan Alami Kapan 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 Kita Datang Kepada Tuhan Yesus Dan Melihat Mujisan Itu Terjadi Orang Yang Percaya Ini Akan Yakin Dan Percaya Bahwa Allah Tidak Akan Mengecewakan Dia Dan Dia Selalu Akan Berkata Allah Ku Sanggup Melakukan Segala Perkara Dia Percaya Bahwa Tuhan Yesus Bapak Yang Baik Itu Yang Pernah Berjanji Tidak Akan Pernah Mengingkari Janji Yang Berjanji Untuk Memberkatinya Maka Dia Akan Mengalami Akan Hal Itu Maka Orang Ini Disebut Orang Benar Orang Benar Itu Hidup Karena Percaya Oleh Sebab Itu Undangan Tuhan Yesus Yang Ketiga Kalau Kita Mau Hidup Diberkati Tuhan Maka Tuhan Datang Dan Lihat Yang Terakhir Sudara Setelah Mereka Tinggal Di rumah Yesus Kemudian Dalam Ayat Ayat Selanjutnya Yohanes 1 Ayat 40 41 Seorang Dari Keduanya Yang mendengar Perkataan Yohanes Pembaptis Itu Mengikut Yesus Adalah Andres Namanya Sudara Simon Andres Mula-mula Bertemu Dengan Simon Sudaranya Ia berkata Kepadanya Kami telah Menemukan Mesias Artinya Kristus Sudara Orang Yang tinggal Bersama Dengan Tuhan Yesus Dia tinggal Serumah Artinya Bergaul Intim Dengan Tuhan Yesus Tuhan Tidak Mengatakan Tuhan Tidak Pernah Mengatakan Kepada Andres Dan murid-murid Ini Yang pertama Ini Aku Ini Mesias Tapi Yesus Hanya Katakan Datang Dan Lihatlah Artinya Kamu Datang Dan Lihatlah Bagaimana Aku Hidup Dan Teladanilah Dan Besoknya Keduanya Katakan Ketika Sudara Andres Ini Bertemu Dengan Simon Saudaranya Apa Yang Dikatakan Kita Jangan Cuma Dapat Untuk Bergaul Kita Cuma Dapat Datang Kepada Tuhan Yesus Tapi Tidak Pernah Mengungkapkannya Saudara Ketika Mereka Itu Bertemu Dengan Saudaranya Apa Yang Dikatakan Kami Telah Bertemu Dengan Mesias Kami Sudah Menemukan Mesias Dari Mana Dia Tahu Dari Pergaulan Inti Dari Melihat Kehidupan Yesus Karena Pergaulan Itulah Yang Menyebabkan Mereka Tahu Ini Mesias Saudara Yesus Bisa Memulihkan Kita Tuhan Bisa Membuat Kita Untuk Mengalami Mujisan Bukan Hanya Dengar Dari Kata Orang Tapi Engkau Dan Saya Harus Mengalaminya Sendiri Saudara Bergaul Dengan Firman Tuhan Setiap Hari Kalau Engkau Katakan Pengikut Yesus Kalau Engkau Katakan Engkau Sayang Tuhan Yesus Kalau Engkau Katakan Engkau Murid Tuhan Yesus Orang Kristen Yang Sungguh Tapi Tidak Pernah Mencerna Firman Tuhan Baik Baik Engkau Tidak Akan Pernah Mengenal Tuhan Ayub Saudara Pasal 42 5 Pernah Berkata Gini Hanya Dari Kata Orang Saja Aku Mendengar Tentang Engkau Tetapi Sekarang Mataku Sendiri Memandang Engkau Ayub Mengakui Saudara Selama Ini Dia Ikut Hanya Karena Kata Orang Tapi Setelah Dia Berjumpa Pribadi Dengan Tuhan Dia Berbeda Saudara Dia Berbeda Saudara Dia Berbeda Saudara Oleh Sebab Itu Kalau Engkau Hari Hari Ini Juga Mengalami Seperti Ayub Yang Dulunya Saudara Hanya Melihat Dengar Dari Kata Orang Mujizat Ini Itu Tapi Saudara Tidak Pernah Mengalami Engkau Harus Mengalaminya Hari Ini Engkau Harus Mengalaminya Dengan Perjumpaan Pribadi Saudara Saya Mengakhiri Ini Dengan Satu Contoh Ada Seorang Nenek Tua Saudara Tiap Hari Dia Jualan Daging Ayam Umurnya Sudah Sangat Lanjut 70 tahun Dia Juga Baru Menjadi Orang Kristen Baru Terima Tuhan Yesus Dia Orangnya Tidak Banyak Ngomong Ngomong Lalu Karena Dia Baru Dia Juga Tidak Banyak Tau Firman Tuhan Setelah Dibaptis Setiap Kali Dia Jualan Dan Kasih Bungkusan Daging Ayam Itu Kepada Pembelinya Dia Selalu Bilang Gini Yesus Sayang Sama Kamu Yesus Mengasihi Kamu Dia Mencintai Kamu Kepada Pembelinya Dengan Wajah Yang Tua Sudara Wajah Yang Telah Dimakan Usia Itu Tetapi Penuh Suka Cita Dengan Kata Kata Yang Simple Cuma Bilang Gitu Sudara Tau Apa Yang Jadi Hasilnya Dua Orang Minta Dibaptis Melalui Pelayanannya Sebetulnya Gampang Kan Sudara Kehidupan Kita Yang Akan Menjadi Saksi Bagi Orang Gimana Caranya Yang Pertama Carilah Sumber Yang Lalu Yang Kedua Bergaulah Intim Dengan Tuhan Yang Ketiga Datang Dan Lihatlah Artinya Alami Sudara Harus Mengalami Yang Keempat Karena Sudara Mengalami Sudara Bisa Bersaksi Sederhana Sudara Hanya Berkata Tuhan Engkau Baik Mari Kita Berdoa Bapak Bapak Engkau Baik Bapak Engkau Baik Kau Selalu Baik Kepadaku Bapak Tuhan Semenapun Aku Pergi Terima Kasih Tuhan Yesus Pakai Hidup Umat Mu Pakai Hidup Umat Mu Apa Yang Mereka Kerjakan Biarlah Kemuliaan Hanya Bagi Namamu Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Sama Sama Kita Katakan Amin Amin Tuhan Berkati Sudara Mari bersama-sama Perkatakan Iman Dalam Masmur 91 Dalam Lindungan Allah Orang Yang duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Pelindunganku Dan Kubu Pertahananku Alaku Yang Kepercayai Sungguh Tuhan Yang Akan Melepaskan Aku Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Tuhan Akan Menundungi Aku Di Bawah Sayapnya Aku Berlindung Kesetianya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Aku Tak Takut Terhadap Kedasit Dan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petan Walau Seribu Orang Rebah Di Sisiku Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kananku Tetapi Itu Tidak Akan Menimpa Aku Aku Hanya Menonton Dengan Mataku Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Pasik Tinggi Telah Kubuat Tempat Pertutuhanku Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Aku Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemaku Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadaku Untuk Menjaga Aku Di Segala Jalanku Mereka Akan Menatang Aku Di Atas Tangannya Supaya Kakiku Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedung Akan Kulangkahi Aku Ular Naga Sungguh Hatiku Melekat Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan Meluputkan Aku Tuhan Akan Membentengi Aku Sebab Aku Mengenal Namanya Bila Aku Berseru Kepada Tuhan Tuhan Akan Menjawab Aku Tuhan Akan Menyertai Aku Dalam Kesesakan Tuhan Akan Meluputkan Aku Dan Memuliakan Aku Dengan Panjang Umur Akan Tuhan Kenyakan Aku Dan Akan Tuhan Perlihatkan Kepadaku Keselamatan Daripadanya Amin Mari Saya undang Jumat Yang Dikasih Tuhan Untuk Kita Bersama Sama Memperkatakan Apa Yang Dimaksud Dengan Penta Costa Ketiga Penta Costa Ketiga Adalah Penjual Rokudus Yang Dasyat Di Jaman Ini Melebih Yang Terjadi Di Asusa Street Penta Costa Ketiga Akan Mengakibatkan Penuhian Jiwa Yang Terbesar Dan Yang Terakhir Sebelum Tuhan Yesus Datang Kembali Penta Costa Ketiga Akan Membangkitkan Generasi Yeremia Yaitu Anak Anak Muda Yang Dikun Rokudus Cinta Mati Matian Kepada Tuhan Yesus Tidak Kompromi Terhadap Dosa Dan Akan Bergerak Untuk Menangkan Jiwa Penta Costa Ketiga Lahir Di Indonesia Dan Bergerak Ke Bangsa Bangsa Gerakan Ini Dari Timur Ke Barat Dan Akan Kembali Ke Yerusalem Penta Costa Ketiga Akan Memberikan Kuasa Untuk Menyelesaikan Amanat Agung Dan Setelah itu Tuhan Yesus Datang Kembali Amin Terima 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 Terima